Ada pertanyaan, mohon nasihatnya kepada Ustaz yang pada saat ini belajar berbagai madhab digemari oleh para penuntut ilmu Ustaz. Apakah tepat yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut untuk mempelajari dari beberapa madhab Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Ada sebagian pemuda yang baru belajar mengajak kepada madhab. Ini memang ada, ada sebagian pemuda yang tamat dari Madinah, tamat dari Yaman, kemudian juga dari Mesir. Mereka bergabung, ngajak untuk bermadhab. Ini yang dilakukan oleh mereka ini, perbuatan yang akan membawa kepada perpecahan. Sebab dulu ketika imam-imam madhab itu meninggal dunia dan kemudian diikuti madhabnya, itu terjadi perpecahan yang besar. Imam-imam itu, rahimahumullah, sudah mengingatkan dari empat imam-imam. Hanafi, Maliki, Syafi, Ahmbali. Sudah ingatkan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Imam Maliki yang mengatakan, Setiap kita ini berhak untuk menolak dan ditolak, kecuali pemilik kubur ini, kecuali Rasulullah. Setelah wafatnya para imam, diikuti madhab ini, terjadi peperangan antara madhab Hanafi dengan madhab Syafi'i. Sampai enggak boleh anak madhab Syafi'i enggak boleh kawin dengan adhab. Sampai pernah. Dan besar itu kejadiannya. Kalau antum baca sejarah itu besar. Jangan diulangi lagi. Artinya imam-imam madhab enggak pernah menyuruh untuk mengikuti madhabnya, enggak pernah. Kalau mau ditanya, imam madhab itu ikut siapa sih? Ikut Rasulullah. Kalau mau ditanya lagi, madhabnya Abu Bakar apa? Madhabnya Umar apa? Ikut Rasulullah. Jadi ketika antum mengatakan madhab, madhab siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau dikatakan Syafi'i, kenapa enggak Maliki? Kalau mereka katakan yang muda-muda, kan kita tinggal di Indonesia. Syafi'i enggak Hambali, kenapa enggak Hambali? Kan kalau antum bilang boleh bermadhab, berarti boleh juga dong kita pilih madhab. Apa enggak kacau itu nanti? Apa enggak rusak? Semua imam madhab menyeru kita untuk apa? Untuk kembali kepada apa? Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 59. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang satu masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian yang lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. Allah menyebutkan, Apabila kalian berselisih tentang masalah agama, satu aja, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada apa? Quran. Kembalikan kepada Rasulnya, kembalikan kepada apa? Sunnah. Dan Rasulnya menyatakan dalam hadis yang sahih. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian gak akan selesat selama kalian berpegang. Kitab Allah dan Sunnahku. Jadi disuruh kita berpegang kepada Quran Sunnah. Enggak disuruh kita berpegang kepada apa? Mazhab. Nanti ketika orang udah dipegang kepada mazhab, mesti nanti ada apa? Pasti ada ta'asub. Fanatik. Dan mesti nanti ada banyak ribuan hadis yang ditolak. Karena tidak sesuai dengan apa? Enggak sesuai dengan mazhab. Antum kembali lagi ke belakang nanti. Udah gak? Kita ikut mazhab aja. Meski udah dalil. Dia rusak menti agama. Dengan cara yang seperti ini. Jadi ini, saya melihat, gelagat yang seperti ini, ini gak disadari, ini merusak Islam. Enggak disadari, bahwa ini akan merusak da'wah yang paling asasi dalam Islam. Da'wah apa? Tauhid. Ini gak disadari. Apa da'wah yang pertama kali ngajak orang mazhab atau tauhid? Tauhid. Ini da'wah mengadzak mazhab ini. Merusak da'wah tauhid. Merusak da'wah tauhid. Justru, kalau mereka berakal, yang mereka waras akalnya, dan mereka punya ilmu, mereka pertama kali mendawakan da'wah tauhid. Agar umat ini beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan syirik. Ini yang diajak oleh seluruh nabi dan rasul, alimu sallallahu alaihi wa sallam. Bukan mengajak kepada mazhab, bukan. Bukan mengajak kepada taklid, bukan. Mengajak orang, bagaimana umat ini beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam-macam. Mengajak orang mengikuti sunnah, menjauhkan beda. Mengajak orang untuk taat kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan mazhab. Itu yang perlu. Itu yang harus dihidupkan. Yang seperti ini, akan ribut dengan sendiri diantara mereka. Dan pasti ada pendapat-pendapat yang mereka saling tidak setuju antara sunnah yang lain. Pasti udah. Karena mazhab. Kita mengembalikan orang kepada Allah. Akhirnya jumut lagi nanti. Sedangkan ilmu, kata Syekh al-Bani, al-ilmu la yaqbal jumut. Al-ilmu la yaqbal jumut. Jumut, jumut itu beku. Udah apa kata mazhab, yaudah. Ini nih. Gaya kuda gini nih. Jangan nengok kanan, jangan nengok kira. Begini aja udah. Itu jumut. Nah kita sekarang ngomong dia ajak lagi untuk jumut. Udah. Ikut aja apa kata mazhab. Yusru Allah dan Rasulnya menyeru kita ikut dalil. Ikut apa? Ikut wahyu. Bukan ikut mazhab. Kalau udah ikut mazhab, mesti ada dalil yang akan ditinggalkan. Ribuan dalil yang akan ditinggalkan oleh dia. Karena banyak yang mazhab juga bertentangan dengan dalil. Banyak. Dan itu nggak salah untuk para imam. Karena para imam mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Imam saya mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi, buang. Dan aku akan rujuk. Aku masih hidup atau udah mati. Aku akan rujuk. Arti mengikuti dalil. Kalau semua imam mengatakan ikuti dalil, kenapa nggak ngajak orang kepada mazhab? Ini akan merusak dakwah. Dakwah tauhid. Akan membuat nanti perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini nggak disadari nih. Aman anak muda ini nggak disadari. Ya karena kebodohan. Kebodohan. Dan syiri dari anak muda itu terlalu terburu-buru. Dan rata mereka ini yang seperti Nabi sebutkan tentang khawarid apa? Mereka ini masih muda-muda. Tapi apa? Bodoh. Nabi menyebutkan sufaha. Sefi'i. Mestinya dia berpikir, antum sekolah di Madinah, antum sekolah di Mesir, antum sekolah di Yaman, pulang ini untuk mendawakan dakwah apa? Dawa tauhid. Agar umat beribadah hanya kepada Allah. Umat ini banyak masih berbuat syirik. Jutaan umat di Indonesia ini berbuat syirik. Menyembah kepada kubur, batu, pohon, dan yang lainnya. Kok itu masih sibuk dengan masalah fikir? Mudah masalah fikir, masalah mudah. Tidak sulit. Tapi ngajak umat untuk mendokokkan Allah, ini bentuk perjuangan. Bagaimana orang agar beribadah hanya kepada Allah? Itu tujuan kita. Allah menciptakan kita untuk itu. وَمَخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak kuciptakan jinnah manusum untuk beribadah kepada aku. Itu yang ingat. Bahwa kita sekolah, kita belajar, kita sampai ke Madinah, sampai punya gelar doktor, kita kemana? Tujuan kita pulang untuk mendakwakan dakwah tauhid. Menjauhkan sekalian lain. Mendakwakan dakwah sunnah, menjauhkan bid'ah. Meskipun dibenci oleh orang. Meskipun dimusuhi oleh orang. Itu sunnatullah. Tidak akan Allah roba sunnah itu. Dibenci, dimusuhi, itu sunnatullah. Tapi dakwah, tidak boleh berhenti. Selama ada langit dan bumi. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dalam keadaan, Allah ridu kepada kita. Gakwa tauhid, tauhid, dan tauhid. Ini perhatikan tuh. Jangan yang lain, jangan madhab. Anto bikin pecah belau mati ini. Jangan. Dan pegang kepada wahyu. Kita akan berada di atas suratul mustaqim. Allah berfirman dalam surah, pegang dengan teguh. Wahyu yang Allah turun kepada kamu. Kamu berada di jalanan lurus. Jangan kepada madhab. Quran wa sunnah ala fahmin salam. Kau mengatakan, kan madhab juga pegangnya Quran sunnah. Apa semua? Tidak. Apa semua imam madhab mengetahui tentang Quran sunnah? Ada yang dia gak tahu juga. Ada yang dia belum dapat dalilnya. Ada juga yang do'if, yang kemudian dia pegang dengan pendapat yang do'if itu. Ada. Tapi mereka mengatakan, tetap kembalikan semuanya kepada Quran dan sunnah. Semuanya memang tak demikian. Ya saya pikir cukup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.